Halo assalamualaikum Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menjadikan kamera HP dijadikan menjadi kamera web atau untuk menantikan menantikan atau menambah webcam atau kamera yang ada di isi kalian bisa ke laptop ya eh masuk aja yang pertama kalian download lebih dahulu di HP ya pertama kalian ke Playstore kalian buka Playstore nya ketik di pencarian droidcamp ini dia saya kebetulan sudah install jadi tinggal dibuka saja jadi disini ada dua pilihan yang web webcam pro dan juga yang versi gratis tapi sini saya memilih yang gratis karena yang gratis juga sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan streaming ataupun recording untuk aplikasinya seperti ini ini aplikasinya terus kita tutup terlebih dahulu kita ke pengaturan kita harus aktifkan dulu mode pengembangnya di sini ini sudah saya aktifkan silian pengembangnya paling kawat jika belum kalian bisa atur dulu di atur dulu di tentang ponsel kemudian informasi perangkat mungkin di HP kalian berbeda ya tetapi eh sistemnya sama sih kalau Android ke nomor versi nomor versi kalian ketuk lima kali kalau nggak salah karena disini sudah aktifkan jadi tidak perlu untuk pengembang mutub pengembang telah diaktifkan setelah aktif kalian buka pengembangnya terus ini ya ini sudah aktif paling atas kalian Scroll ke bawah itu ada yang namanya debugging USB kalian juga harus aktifkan oke setelah itu kita tinggal menghubungkan PC dan juga HP-nya setelah menelod di HP sekarang kita timbal download di PC untuk link-nya nanti saya sertakan di deskripsi yang tidak terlalu webcam ini bisa untuk untuk Windows dan juga Linux kita coba pakai Windows karena saya pakai Windows ya klik di sini kemudian silakan download di sini tinggal download nanti tinggal install 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 seperti biasa ya kita masuk ke media aplikasi ini freecam yang pertama kita rute nya harus bener ya yang pertama colokin terlebih dahulu dari PC ke HP sebenarnya ini bisa pakai Wifi atau wireless tapi saya sarankan lebih pakai kabel saja biar lebih stabil ya terus terbuka di HP aplikasinya greatcam yang bisa kita download tadi kita buka aja terus kita buka aplikasi yang ada yang ada di PC-nya ini sedikit ini dia ya ini pastikan di USB terus karena ini belum terdeteksi kita refresh Hai tunggu sebentar Hai ini dia SMA 57FN ini adalah HP ini ya di sini bisa rekam video dan juga juga audio tetapi saya hanya akan merekam video karena audionya sudah dari headphone saya kita klik start Hai nah ini dia ini adalah tampilan dari kamera HP saya kalau jangan beli jadi untuk yang ini di OPS saya ini adalah pakai kamera kamera ini ya Logitech Logitech ini terus yang di bootcamp ini HP HP sekarang kita akan tambahkan ke ops dan ini saja kita ditempatkan disini kita tambahkan help source source ya kemudian eh ke video capture device ini video capture 3 oke kemudian di bagian device kita pilih droidcam 2 oke jadi ini dia ya tapi ada dua webcam disini yang pertama yaitu Logitech ini ya status yang kedua adalah dari HP penyukurannya bisa disesuaikan juga jadi atur dimanapun jadi itu saja ya bisa untuk menambah dan juga bisa untuk menggantikan webcam dari PC atau laptop kalian oke jadi mungkin itu aja untuk tutorial menjadikan kamera HP menjadi kamera webcam semoga bermanfaat ya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh